Yo guys, kembali lagi bersama gue, Alien, guys Dan disini gue masih mainin game di nasional jadwal dengan quest ya Nah, seperti biasa, sebelum video dimulai gue mempromosikan jasa topapik gaming shop Kode referal ya, Alien, lo kan dapet diskon tambahan Dan linknya itu ada di deskripsi ya, guys Menariknya itu lo gak perlu kasih ID sama password lo Jadi, pure total aman, guys, ya Nah, di video kali ini gue mau Ngasih lihat lo orang Perbandingan antara sultan ya Sultan dengan yang non-sultan ya Yang sultan bisa punya sama yang non-sultan itu gak bisa punya Nah, itu contohnya adalah dari eventnya Dua event ini, guys, ya Ini gue gak tau sih dari VIP keberapa ya Baru akan muncul event ini Karena dulu ID gue yang lama Itu gak muncul Begitu gue dapet hiba ID ini Eh, ternyata muncul, guys, ya Jadi, memang ini cuma untuk kasta-kasta atas doang Nah, disini itu dia kasih Dia ada jual, guys Jadi, dia ada jual itu Winning strategy offense ini Red Hero Spirit Yang notabene Kalau dilihat dari 2-piece set ininya sama, ya 2-piece set 4-piece set ini masih sama Sama-sama 30% Semuanya sama persis sama Red Hero Spirit yang kita punya, ya Kita langsung coba cross-check aja, ya Red Hero Spirit yang kita punya itu Apakah sama, ya Sama kan? 30% 30% sama Cuman bedanya itu disini Di special effect-nya, guys, ya Di special effect-nya itu yang beda Jadi, kalau special effect yang di Red Hero Spirit yang kita Seperti biasa itu, ya Yang free-to-play bisa dapetin dari grinding, ya Itu attack ada setiap gebuk Setiap nembak Itu ada 10% kemungkinan untuk 3 panah, guys Jadi, sekali tembak itu 3 panah in a row Jadi, bukan 1 panah Tapi, 3 panah Yang notabene pastinya akan makin sakit Cuman, kalau dari yang disini, guys Itu beda Dia punya special effect, ya Disini kita lihat aja, nih Dealing damage 10% juga sama 10% sama, ya Tapi, change-nya itu nge-stun Nge-stun target, ya Untuk selama 1,5 detik Winning strategy, nih namanya, ya Nama special effect-nya Nah, disini juga dia akan meng-increase Sekarang naikin total attack kita Sebesar 2,5% Setiap Setiap kali si target ini Receive a debuff Ya, ini kan Stun ini kan debuff, ya Tapi, ya Tidak menutup kemungkinan juga Silence Terus, misalnya Beku Seperti itu, ya Itu juga kan debuff juga Jadi, harusnya itu Setiap target yang ditembak Sama orang yang pegang Red Hero Spirit ini Itu akan naikin 2,5 Total attack Dan ini bisa di-stack-nya Sampai 40 kali, guys Jadi, makin lama Makin banyak kena debuff To target Makin increase Attack-nya makin gila, ya Tapi, ini sih Menurut gue sih Sangat-sangat Gak worth it, sih, guys Ya, lu Apalagi kalau mendapetin semua itu Star Soul-nya itu Harus 2,000 Sedangkan lu disini Dapetnya cuman, ya 70 aja lu beli 1,4 juta, coy 1,4 juta Tapi, disini memang sih Dia dapetin 300 Kalau lu sudah kebuka semua Jadi, 300 x 4 Itu sudah 1,200 sendiri 1,200 Jadi, lu perlu 800 Yang lu gaca, ya Lu perlu 800 Yang lu gaca Nah, nanti dapet Star Spirit Coin Dapet begini-begini, gitu ya Untuk dapetin satu setnya Jadi, ini sangat-sangat Menurut gue gak worth it Tapi, sekalian kalau Sultan itu Ya, bebas Lu gas aja langsung Ini gue coba Yang gue ambil yang free-nya aja, ya Jadi, dia tuh Perharinya udah free Ini kan cuma 3 hari Kita langsung gas kuih aja, guys Dapet disini Ini mau siapa mentok, bro Dapet ini nanti Nanti kalau mentok kebawah Dapet ini Ya, gitu, guys Jadi Menurut gue kurang worth it Nah, sekarang kita bahas ke Soldier, ya Ke Soldier Ini juga mahal banget 70 Lu harus keluarin 1,4-1,5 juta Kalau lu lewat Third party itu Akan jauh lebih murah Yang tadi gue promoin, ya Si P Gaming Shop, ya Nah, disini itu dapet 70 Lu kalau mau dapetin guarantee-nya 1 Lu harus 150 kali, guys Harus 150 kali Nanti lu kalau udah dapet itu Lu bisa tuker Jihaoyuan eksklusif Lingtong Jiangwei Marcus Lubu Zugelyang Sunce Zouyu Simai Dan lain-lain, ya Dan tadi gue sudah sedikit Ngeciduk-ngeciduk ya Sultan-sultan yang ada di server gue, nih, guys Ini nanti akan dapetin itu Dan ini itu Nanti bisa dituker Untuk nge-evolve Nge-evolve Dia punya Eksklusif ini Kenapa gue bilang Nge-worth it Sekali lagi, ya Karena Menurut gue Better lu Mendingan nge-gas yang Bisa dipakai ke semua orang Daripada yang cuma eksklusif, ya Kayak gini Contohnya mungkin ini, guys Brave Infantry Ini Brave Infantry Ini kan bisa dipakai Sama semua orang, nih Semua soldier Semua Semua infantry Itu bisa pakai Soldier tersebut Nah, beda halnya sama Lingtong Kita coba lihat Lingtong, ya Kita lihat Lingtong Yang tadi dijual, ini kan gue masih Imperial Guardian, nih Belum ke-upgrade, ya Belum ke-upgrade Masih nunggu Nah, ini yang tadi dijual, nih Mighty Guardian, nih, guys Mighty Guardian Ya Mighty Guardian Kalau kita lihat Secara status, ya Di sini sama, guys Number 88 Attack-nya 8000 83.000 something Ini semuanya juga Sama persis, tuh, ya Dia punya red B, B+, S, C, S Semua sama Defense Attack Speed HP Semua sama Pembedanya apa? Sekali lagi Special effect-nya, guys Kalau di Imperial Guardian itu Soldier attack 50% Less damage Saat ke-protect By shield Jadi kalau lagi gak ke-shield Gak guna Sama sekali Jadi harus ada shield-nya dulu, ya Sedangkan yang Mighty Guard Soldier total HP Itu tambah 30% Naruh banget, ya Nama 30% Soalnya memang gede Dan saat HP-nya itu Sangat rendah, guys They block incoming damage For all troops Selama 3 detik Jadi Immune 2 Damage selama 3 detik Bisa trigger-nya 1 kali Seperti itu, ya Base stat tambah 10 Ini gak ada Nah, di sini ada Base stat tambah 10 Sama ada yang tadi Juga ada 1 lagi, nih, guys Nah, ini yang Ini yang soldier best stat Ini yang best stat Ini yang special effect Seperti itu Jadi ada 2 buff Eh, 2 buff, sorry Ada 2 buff, ya, guys, ya Nah, sekarang mungkin Coba kita lihat yang Sultan udah pernah beli, guys Sultan udah pernah beli Ya, mungkin Lihat aja di sini, ya Kita ngeliat mungkin Coba dari char-nya scenic dulu, nih, guys Kita lihat dari char-nya scenic Di sini dia ada lubu Di sini sudah invisible bear soldier Jadi udah di-upgrade, ya Bukan yang bear soldier doang Seperti ini, tuh Jadi di sini Attack-nya emang jauh, ya Gede, ini gede Terus Karena udah di-upgrade, ya Karena sepertinya tadi Imperial Guardian Terus di-upgrade kan jadi merah juga, ya Di sini Soldier trade-nya Soldier Soldier inherit Soldier mewarisi semua hero buff All hero buff Jadi yang di-upgrade si lugu ini Masuk soldier-nya Dan normal attack effect Berarti Skill-nya dia, nih, kan Dia kan ada Gebuk normal attack Dia itu kan Ngesplash, ya Kayak Sven, ya Jadi soldier-nya juga seperti itu Lalu di sini juga ada soldier Bestat setambah 10% Soldier critical 10% Yang notabene Kalau si lugu-nya ini gebuk Ini kan dapet all hero buff, ya Kalau si lugu ini gebuk Itu kan dia ngeheal Nih, di sini, nih Critical Saat lugu-nya ngebuk Critical damage Dia ngeheal Jadi soldier-nya juga dapet That's why Lugu-nya scenic ini Agak invisible Memang gue udah pernah bahas Di video yang sebelumnya, ya Yang satu lawan rame-rame, nih Dia, nih Gue pernah ada satu Lu coba kulik-kulik aja, lah Di sini memang karena dia sudah Bintang satu Kayak sudah bintang satu, ya Nah, ini hero spiritnya belum Masih sama aja, ya Gear-nya juga udah yang Gear achievement, ya Udah yang Special, ya Exclusive gear, ya Tuh, udah dapet Exclusive gear juga, guys Lalu mungkin Coba kita lihat lagi yang ini, ya Saya tadi gue lihat juga Di sini juga ada invisible musician Ini juga exclusive, nih Soldier trait Soldier damage 30% Each existing soldier Increase all heroes Total attack 5% Dan ini stackable Jadi semakin banyak soldier Yang masih ada Semakin pedes Hero ini Zoe Yu Seperti itu, ya Juga di sini ada soldier Best start Tambah 10% Dan ada recover 6% HP per detik, guys Jadi ini auto regen, coy Buat Zoe G.G G.G Cuman sekali lagi Gue gak tetap Nganyaranin, ya Kecuali lu memang Sultan banget Karena apa? Karena kalau lu Naikin yang ini Exclusive Lu mau kasih ke yang lain Gak bisa, guys Lu mau kasih ke yang lain Gak bisa Contoh Lu mau kasih ke si Dasiao Ya Coba nih Mungkin kita lihat aja Langsung di sini, nih Kita kasih lihat yang advisor Zoe Yu kan ada, ya Tadi Zoe Yu ada, nih Tuh Zoe Yu ada yang musician, ya Yang musician tadi, ya Tapi udah upgrade Nah, kalau mau di sini Tuh Gak ada Adanya beda Handmaiden Tuh Handmaiden Nah, yang kalau yang Ini misalnya, ya Tuh Adanya juga yang handmaiden Gak ada, tuh Yang tadi, tuh Yang dipakai sama Musician, tuh Gak ada Jadi Satu soldier Untuk satu hero Itu sayang banget, sih Menurut gue, ya Karena ini juga Menurut gue, ya Not bad Not bad, gitu, ya Karena Evolve stone, itu kan Juga terbatas, guys Evolve stone, itu kan Juga terbatas Nah, sekarang mungkin Kita coba Kulik juga, guys Kita akan coba Kulik juga Dari si Nka Tiger, nih Sultan kedua Di server gue, guys Ya Dia udah lima hari, nih Online, nih Kayaknya udah pensi, juga Mungkin bosen, atau apa Aku juga agak bingung, ya Disini, nih Dia udah Ngespan, dia maksimalin Dia punya resource Semua tuh Kesuncunya, dia, guys Kita lihat, ya Disini udah eksklusif Dan sudah di upgrade, nih Soldernya Deal 30% More damage Ya Deal more damage 30% Sama guarantee Pasti Akan land critical stride On slow target Jadi, kalau musuhnya Kena slow, nih, ya Ini, kalau digabungin Sama Zouyu Strategis Yang ada ngeslow semua musuh Mantul, ini hero Emang, dia kan, emang U-army, ya U-army, ya Soldier best start Nambah 10% Sama soldier critical damage Nambah Ini udah 15 semua Ya Udah, udah, udah Udah, udah Udah, udah Udah, paling gg, lah Ini dia, lah Ini juga udah bintang, coy Udah 110 rata Dan dibintangin Sama dia Gokil, sih Ini juga white lion Memang dia tuh Fokus disini Akhirnya, coba kita lihat Oh, masih yang belum Masih yang biasa, guys Karena memang belum keluar Nah, ini juga for your information Juga, guys, ya Nanti disini tuh Akan keluar Tadinya kan ada limited, ya Nah, limitednya tuh Pindah, guys, ya Jadi, setiap ada limited Pindah, limited Pindah Nih, kan Pernah, kan Si Jihao Yuan Jadi, ya Kalau lu memang mau nabung Monggo Nabung Tapi ya, sekali lagi Kalau menurut gue Ya, kalau menurut gue tuh Ya, tetap hoki-hokian sih Karena nanti 350 itu Garantinya lu tetap Cuman akan dapetin Salah satu dari ini Nanti semakin Akan semakin banyak Ya, akan semakin susah Karena kan Semakin change Kesempatannya makin gede Makin kecil Untuk barang tersebut Jadi, ya, sekarang Mungkin gue nabung dulu, guys Mungkin gue nabung dulu, ya Nah, sekarang mungkin kita lihat lagi Dari Soldier trade-nya yang ada Contoh si Jiang Wei, guys Jiang Wei ini ada nggak, ya Ada yang beli nggak, guys Coba kita lihat Atau mungkin dari ranking, guys Kita lihat dari ranking, ya Ada nggak yang nabungin si Jiang Wei Adanya Cuke, guys Nah, ini juga si Cuke Soldier trade, nih Si Evard ini juga udah fancy, guys Udah fancy It's attack shoot 8 arrow at the target Soldier trade-nya rada gila, sih Memang Each arrow damage-nya itu 65% damage Tapi, jadi nggak 100% damage, ya Jadi, makin banyak Arrow-nya itu 8 Tapi, cuma 65% damage Tapi, tetap 8 arrow Luh kali 65% ya Ya, tetap GG Masih hampir gope Gope Persen damage, coy Dan, disini ada Soldier damage bonus Soldier best start Seperti itu Jadi, ya Itulah kelebihan-kelebihannya Kalau memang lu beli, ya, guys Ya, lu beli Ini juga udah Terus, ini udah Zouyu udah, ya Jiahoyuan Oh, nggak brave archer, ya Munyinya si Omjo Coba kita lihat lagi Apakah ada lagi yang beli Soldier Nggak Imperial Rider Sama Nggak ada, nih Kayaknya Jiangwei itu Nggak ada, guys Kayaknya, nggak ada Brave Guardian, ya Oke Nggak ada, guys Jadi, nggak ada, ya Jadi, cuma itu doang Mungkin yang bisa buat Spill, ya Soldier-soldiernya, ya Yang kita lihat Dari menciduk orang-orang Mungkin kita coba Lihat lagi Dari, ini, ya Kalau misalnya Yang soldiernya D ini Efeknya apa, nih Brave Cavalry Itu kan Buff-nya itu kan Increase soldier damage 30% Additional increase damage Dan the unit effect By debuff 20% Sedangkan, kalau yang Sealin, nih Yang sealin Oh, ini State Cavalry Bukan, ya Yang Brave Cavalry Salah, guys Sorry, guys Nih Increase soldier damage 30% Efeknya ke-inhan 10% Untuk Every 10% HP Targetnya kurang Jadi, HP Musuhnya tiap kurang 10% Inhan 10% Dari 30 jadi 40 Kayak gitu, ya Lalu, ada juga Increase soldier damage 20% Increase soldier Total attack 20% Nah, kalau yang Exclusifnya Soldier deal 30% More damage Kita lihat, nih Sama, ya 30 more Sama, increase-nya Additional Inherit 20% Of their hero Attack HP Jadi, soldier-nya Semakin kuat Karena Kalau yang disini Tidak ada Mewarisi Status dari Hero-nya Ya Kalau yang Atunya lagi Soldier base status Nambah 10% Jadi, nih Brave Cavalry Justru ada 3, ya Tuh Justru malah Ada 3 Cuman, memang Tidak ada Inherit dari Si Hero Tidak ada Inherit dari Si Hero Evie Cavalry Sudjad Tadi, udah Archer Udah Advisor Tadi, musician Udah Jadi, ya Seperti itulah Menurut gue Soldernya Sultan Ya, memang Lebih bagus Betul Tapi, tidak Terlalu signifikan Tidak terlalu Signifikan Ini ada Si Wenho Lubu Si Wenho Lubu Si Soldernya Supaya Complete Marksman Ini udah Lebih tinggi Karena Di upgrade Di upgrade Harusnya Sama Nah, disini Soldier critical Nampak 30% Saat Hero Masih hidup Dead Soldernya Instantly Replace Edo Tensei Begitu Mampus Hero Bisa hidup Lagi Gokil Njuga When their Hero Is alive Dead Solder Will be Instantly Replace Gila Replace Best Tambah 10% Sedangkan Kalau yang Brave Archer Increase Soldier Damage 30% Each Attack Deal Extra Damage 1% Dari Target Hero HP Efektifnya Tapi ke Soldier Hero Nggak Efek Range Nambah 100 Damage Target Over Lo sampai Over time DPS 20% Gokil Oke Ngecao-cao Nggak ada Jadi Nggak bisa Dibahas Mungkin Kita coba Lihat Dari sini Mungkin Bisa Dari sini Ke Soldier Nggak ada Nggak bisa Dibahas Karena Nggak punya Jadi Mungkin Sekitu Dulu Di video Semoga Bermanfaat Semoga Tercerahkan Itulah Bedanya Soldier Spirit Sultan Dengan Yang Non Sultan Jadi Kalau Memang Non Sultan Yang Monggo Gesek Hajarnya Semuanya Sekalian Support Developer Juga Jadi Game Nya Makin Diurusin Seharusnya Seperti Itu Jangan Lupa Juga Buat Subscribe Sama Komen Lain Juga Lanjut Notifikasinya Supaya Lo Nggak Gerti Lain Info Finer Seperti Gini Sampai Dari Gua Guys Thank You For Watching And See You To Next Video Bye Ciao